Halo loving people, welcome back to my channel Seperti biasa Ketika saya sudah duduk di singgah sana saya ini Lillis mau curhat Nggak curhat sih sebenarnya Jadi Lillis mau ngasih Lillis mau share sesuatu Apa yang terjadi sama David Dan Lillis hampir, jujur aja ya Jujur aja guys Pada tangan 5 November Lillis hampir kehilangan David Untuk selamanya, hampir kehilangan David guys Jadi Pada saat itu Pada malam itu Kita mempunyai ibu Sibah Yang Yang Lillis bilang tadi hampir kehilangan nyawa David ya Terakhir kali ngevlog adalah vlog Lillis Yang grocery kemarin itu, yang per 3 bulan Dan malamnya Tengah malamnya David itu Jadi pendarahan keluar dari anusnya Maaf ya, jadi Lillis bukan ngomong jorok Jadi Emang sebelum kejadian tersebut Tiga minggu sebelumnya David Sudah ada tanda-tanda Enggak enak Buang air besar So And then Kadang-kadang Ketika pup itu Dia berdarah Dan diperiksa ke dokter Sini sebelum kejadian tersebut ya Diperiksa ke dokter Enggak ada yang namanya Wasir atau ambayan So Jadi gak tahu Dan akhirnya Pada tengah 5 November kemarin Tengah malam David pulak balik ke kamar mandi Dan sedangkan Lillis sudah tidur ya Jam sekitar jam 12 11 atau 12 Lillis sudah tidur Karena Lillis siangnya itu Baru aja melakukan inseminasi Jadi bisa dibayangin Lillis itu lagi keram banget Karena yang ketiga itu Yang ketiga Insanasi ketiga adalah Insanasi yang paling Menyakitkan buat Lillis Jadi Lillis tidur early Davidnya belak balik ke kamar mandi Lillis gak tahu Dan akhirnya Karena dia sudah tidak tahan lagi Dan dilihat sudah terlalu parah Akhirnya dia ngebangunin Lillis Dengan muka yang sudah pucat Gak pakai baju Alias telanjang Dan akhirnya jatuh pingsan di lantai Ya Darah dimana-mana guys Darah dimana-mana Jadi pada saat itu Lillis gak tahu mesti ngapain Tapi Lillis coba untuk tenang Gak mungkin dong Lillis ngambil kamera Dan nge-vlog Gak mungkin guys Gak mungkin Jadi orang sudah sekarat Lillis nge-vlog Atau ngambil foto Atau apa-apa kan Gak mungkin gitu Mentang-mentang pengen nyari konten Gak ya So ya Jadi Dia ngeletak di ruang Kamar tidur Dan bercak darahnya masih ada Kita belum ngebersihin loh Terus di kasur juga Darahnya banyak Dan akhirnya Lillis berusaha tenang Lillis pakai baju Lillis bersihin Semua darahnya Gitu kan Lillis orang yang panikan ya Lillis orang yang panikan Lillis orang yang gampang nangis Cuman pada saat itu Lillis berusaha tegar Berusaha kuat Dan berusaha gak nangis juga Lillis pakai bajunya Dan kita gak manggil Ambulan Karena Kita gak mau Anak-anak Stress ya Jadi gak mau Karena kita juga punya auror Pada saat itu Jadinya Kita gak manggil ambulan Karena alasan tersebut Kita gak mau bikin anak-anak panik So ya Lillis tinggal anak-anak Lillis Bawa David ke rumah sakit Langsung ke UGD Dan disana Untung Davidnya Masih bisa jalan ya Jadi dia pada saat itu Setelah Lillis Pakai dia baju Dan dia bangun Dan dia masih bisa jalan Untungnya ya Coba badan segede gitunya guys Gak bangun-bangun Lillis Gak bisa ngangkat Gimana gitu kan Untung dia masih bisa bangun Bawa dia ke rumah sakit UGD Dan Langsung ditanganin Di infus Dia dua-duanya Dan Lillis Balik lagi pulang ke rumah Ngecek aurora Karena dia lagi demam Setelah ngecek dia Lillis balik lagi ke rumah sakit Kehilangan darah banyak Sekitar 20% Dari tubuhnya Jadi bisa dibayangin Mukanya kuningnya tuh kayak apa Pucetnya kayak apa Jadi pada saat itu Lillis tuh Gak tau ya Kayak kepikiran Oh my god Gue kehilangan laki gue Kayaknya nih Aduh Sempet kepikiran Laki gue tuh bakal meninggal Gitu kan Sempet kepikiran seperti itu Karena emang parah banget Pada malam itu Dan akhirnya Pihak rumah sakit lokal sini Memutuskan membawa David Ke rumah sakit Di Calgary Lillis gak bisa ngikutin Dari belakang Ngikutin ambulan ya Maksudnya Karena Ban mobil kita Belum kita ganti Ke ban winter Karena pada saat malam Karena pada malam itu adalah Malam bersalju Jadinya Lillis gak berani Akhirnya Nelfon mertua Untungan ternilis Jadi David pergi duluan Ke rumah sakit ya Lillis nunggu mertua Mertua dateng Dan Menunggu si X Ngejemput si Aura juga Gitu kan Gak ketemu sih sama si X nya Karena Lillis ditepet sama William ya Pada saat itu Jadi Lillis sama mertua jalan Sekitar jam 4 Subuh Kalau gak salah Jam 4 atau jam 5 Gitu Jalan kita sampai sana Dia belum stabil Jadi sekitar agak-agak Kesiang Lillis juga gak napsu makan Gitu kan Mertua udah berapa kali Nyaranin Lillis Udah pergi makan Pergi makan gitu Dan setelah Melihat David bangun Bisa bercanda Gitu kan Oh yaudah Akhirnya agak tenang kan Akhirnya Lillis Yaudah lah Mau pergi makan gitu Pergi makan Dan David Lillis punya foto Jadi David disuruh Minum 4 liter air Dalam waktu 3 jam Ya Dalam waktu 3 jam Jadi 1 dirijen gitu guys Jadi dia Mesti menghabiskan Itu minum Untuk membersihkan Usus Untuk membersihkan Kolonnya Gitu kan Karena Dokter mau Ngelihat Isi Dalam Nya David Dari anus ya Jadi dibasukin kamera Gitu Dilihat Ada apa sih Di dalam Gitu kan Itu cairan itu Ngebuat mules Dan ngebuat buang air Ngebuat bersih lah Pokoknya ya Si pencernaannya Tersebut Jadi Ya Jadi dia Ngeboleh makan 24 jam Dia ngemakan guys Jadi cuman makan Pake infusan Nama cairan tersebut Kasian banget Dah Akhirnya Mertua pulang Lilis gak pulang Tadinya Mertua kan juga Nyuruh Lilis pulang Kan Karena Lilis Besoknya itu Ada Appointment Sama Dokter Kesuburan Gitu ya Ya Saya juga punya Musibah Sendiri Jadi Tanggal Tujuhnya itu Lilis punya Appointment Sama dokter Dan Yang musimnya David dateng Juga Gitu loh Cuman Lilis bilang Mertua Gak usah deh Jemput disini aja Gitu Biarin Lilis gak ada Baju ganti Atau apa Gitu kan Tapi Lilis gak usah Nginggalkin David Gitu Lilis tetep stay Di rumah sakit Ya David di tes Dan hasil tesnya Gak ada kanker Dan itu Bagus banget Dan ternyata Jadi ada Ada yang pecah Di dalamnya ya Jadi entah apa ya Ada jaringan yang pecah Di dalam anusnya David itu Tapi bukan wasir Tapi bentuknya kayak wasir Tapi bukan wasir Entah itu apa Jadi Jaringan tersebut yang pecah Makanya dia Pendarahan Tapi Syukur Gak ada Gak ada kanker Gak ada hal-hal yang Serius ya Alhamdulillah banget Cuman pada saat ini Staminanya David itu Masih Belum 100% Pulih Luarnya sih ya Luarnya seger ya Tapi dalamnya itu Belum 100% Pulih guys Jadi dia Kadang-kadang Masih yang suka Migrain Kadang suka Masih yang tiba-tiba Pusing gitu Jadi emang 100% Dia belum kembali normal Cuman Pelajaran yang Lilis sama David Petik Pada kejadian tersebut Adalah Manfaatkan waktu Selagi kita masih hidup ya Selagi pasangan kita masih hidup Cintai Sayangin Perhatiin gitu Selagi kita masih punya waktu Karena Ajal itu Kita gak akan tahu Kapan ngejemput gitu ya Jadi Kita berdua gak mau Nanti ada penyesalan Di belakang gitu loh Jadi sekarang David itu berubah Berubah drastis ya Karena dia Akhirnya Sadar gitu kan Bahwa Pada akhirnya Pada Pada akhirnya ya Yang ngerawat Dia pada saat Dia sakit Pada saat Dia hampir kehilangan nyawa Adalah istrinya Bukan Orang tuanya Bukan anaknya Gitu kan Tapi istrinya Gitu Jadi Makanya pada Setelah kejadian tersebut Dia itu Lebih perhatian Lebih apa ya Pokoknya lebih perhatian Lagi Walaupun dia sudah Perhatian banget Sama Alice Tapi dia lebih Lebih perhatian Gitu loh So Ya Alice pada saat itu Sudah Mikirnya bakal Kehilangan David Karena emang Parah banget guys So ya Ini adalah Kejadian yang Paling Menakutkan Buat kita Berdua Gitu loh Pas dia lagi Sembuh Gitu ya Dia pikirnya Gue gak tau Gue mungkin gak bakalan Bisa hidup tanpa Lo sekarang Gitu Kata dia Gitu Terus Alice juga mikirnya Aduh Kalau dia gak ada Gue gimana Gitu kan Sedih Sumpah sedih Tau kan Alice juga sekarang Sama dia juga Tambah sayang Juga Gitu ya Karena Karena kita Ngalami perasaan Dimana kita Hampir kehilangan Pasangan kita Gitu loh Terus Ya Dan video Dan video Yang Alice mau tayangin Ini adalah Video dimana kita Sudah mau keluar Dari rumah sakit Jadi kita Bercanda-bercanda Disitu ya Jadi Alice gak Nge-vlog Masa lagi dirugai Dia masa nge-vlog Sih kan Gak mungkin So ya Jadi Alice Cuma ngasih Lihat video Ketika David Sudah hampir Mel keluar dari rumah sakit Jadi itu Kita Untungnya ya Alice sakit Dan diperbolehkan Tidur Berdua Sama David Diranjang Untungnya Susternya Baik ya Kalau enggak Aduh Alice mati kutu Gitu Karena kramnya Alice sakit Banget Dan untungnya Rumah sakitnya Deket mal Jadi Alice Pergi ke mal Beli salat Dalam Karena Alice Gak punya persiapan Apa-apa Ya Pokoknya Pengalaman Yang paling Bakalan Kita ingat Seumur hidup Ya So Ya Thank you for Watching ya Dan thank you Sama doanya Terutama Di group ya Thank you Banget Karena pada saat Lilis lagi galau Gak galau Sih Pada saat lagi Stress Dan butuh temen Kalian Yang mengatin Lilis Kepala Lilis Kuat So ya Thank you For group Whatsapp Delisius I love you All And I'll see you The next video Lilis Love you I can't go Put it in my Back then Do something Useful Sorry Get out To sleep So this is paper tape It'll come a little In here at home I thought I was Just soaking If it starts to Bleat I want you To put some pressure And just kind of Hold me in here A little bit Okay It looks good Pre-waxing baby Okay Here comes the hard part Because this one Was really bad I just recovered Your face Oh Jesus It was painful It's got a little Paper tape Oh You could Gotta get it done Oh Just get it over with That probably was so bad Oh yeah Is this one the worst Or the other one Actually the other one Of course I'm sorry I'm a big baby Like I said Oh yeah He's big baby I am a big baby Like I said That's um Baru sembuh Iseng What you doing? Get on the bed What? Get on Lay down What you doing What you doing actually? It actually weighs you We're like Anak-anak Who's playing Kastor Rumah sakit 56 kilos What? 56 kilos 56 kilos Damn it 56 kilos 56 kilos 56 kilos Oh we could have adjusted All of this Still 56 kilos Damn it I'm fat I'm going to say It's in pounds right now Yeah 56 kilos Jadi kasutnya itu Begerak-begerak Entah apa fungsinya Nggak ngerti Tapi kalau kita moving nih Kasutnya bergerak juga Oh hey I'm going to make it longer Shorter Udah kayaknya kecil daripada Hari ini kita pulang Oh here we go What? What you doing? I'm going to make it once Hi This is good I'm going to make it Oops Yeah I'm going to make it It even gives you Inclination Turns into a chair Ini is a wallet Sofa Oh my All sorts of toys On this bed Let me see what I weigh What? Let's see what I weigh Okay Ow 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 Just going to go over here and look That one? So Take two pounds off Take two pounds Okay Two kilos That's kilos or pounds? That's pounds right now Point eight kilos So take point eight off So take point eight off Why is it become zero again? Two hundred forty-one pound What? Two hundred forty-one pound It sounded like two thirty-six A hundred A hundred nine kilo I'm not I'm not A hundred nine So a hundred seven kilo Yeah That's about right Okay Except we're going to have to angle it up A bit That's where it was Yeah Ooh Cool Ooh It can't be longer This is bad for Yeah See? Look I should know about that last night What are you doing? You're so wrong with me It's in good It's in good Cool You're so wrong with me What? Hey, I'm an engineer This is what we do Right I'm going to pee I'm going to pee I'm going to pee I'm going to make this right Okay Okay I'm going to pee